5 tahun pacaran, Ginanjar 4 sekawan akhirnya menikahi Tiara Amalia di kawasan Depok, Jawa Barat. Rupanya pernikahan berlangsung lantaran Ginanjar sempat mendapat ancaman dari sahabatnya, Komar. Ginanjar sempat saya ancam, lo mesti nikah tahun ini, kalau enggak dikawin gue rebut, itu canda di antara kami. Mudah-mudahan dua-duanya bawa hoki sehingga hokinya jadi bagus ke depan. 4 sekawan sepakat untuk tetap melekatkan brandingnya, kata Komar saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat. Walaupun begitu, Komar mengaku bahwa sebenarnya Ginanjar tidak terlalu terbuka tentang hubungannya dengan Tiara. Namun terkadang Ginanjar suka cerita hingga para sahabatnya di empat sekawan sangat mendukung hubungannya dengan gadis 23 tahun itu. Ginanjar jarang cerita, bahwa kami tahu dia menjalin hubungan dengan Tiara Amalia iya, tapi jarang cerita. Ginanjar tidak juga tertutup, dia terbuka tapi hal yang privasi dia tutup. Lanjutnya, melihat Ginanjar resmi menikah dengan Tiara, Komar pun mengucap syukur. Pasalnya, amanah dari mendiang ayah Ginanjar sudah Komar jalani. Parah masal Wijaya ketika masih hidup pesannya cuma dua sama saya, nak Komar, Bapak Titip Ginyin. Satu selesaikan sarjananya, dua tolong nikahkan dia. Jadi ketika dia masuk prosesi akan nikah itu bagian dari aplikasi janji saya diminta oleh almarhum ayahnya. Iya, amanat jadi itu tadi selesaikan sarjananya alhamdulillah sudah selesai, tutup Komar. Terima kasih telah menonton!